Horas judges! Horas! Horas! Waduh! Wih, Bang Pai ada disini nih. Bang Pai bang. Gue bilang kayak dul. Oh iya, iya. Kayak dul, ada dulnya juga nih. Kamu bisa berubah cepet loh dari dul ke Bang Pai loh. Berubah itu ya bang. Coba perkenalkan dulu dirimu. Perkenalkan nama saya Sandro Simomura. Saya berasal dari Parapat. Tepatnya di Danutoba. Samosi. Seharian saya biasanya... ...menyanyi reguler di Samosir. Aku pun kalau di Samosir biasanya main di kapal. Contohnya ada tamu yang bunteng gitu di kapal, kita main di kapal. Oh, menurut saya kalau Samosir itu tempatnya patut dikunjungi ya. Karena sangat indah. Contohnya itu yang sekarang yang lagi hits ya. Ada si Tumurun. Ada juga di Tomoknya. Dan ada juga di Ambar Rita. Pokoknya banyak lah di sana. Bang Sandro, alasan ikut X-Vector Indonesia ini apa? Alasan utapanya pengen menunjukin kalau orang daerah itu bisa dikenal di nasional kan. Dan ingin mengenalkan daerah saya juga. Ngamen di kapal. Di kapal. Kapal apa ini? Itu kapal kayu bang. Kapal kayu? Kapal kayu ya. Kalau ngamen di kapal kayu? Iya di kapal kayu bang. Itu kayak ngamen yang di jalan gitu kalau jalan ke sana sambil nyanyi gitu. Iya. Itu beda bang. Kita pakai sound kita ya bang. Oh pakai sound. Oh keren ini. Kenapa ikut X-Vector? Ya saya sangat ngepen sama Bang Alex Rudiat ya. Oh Alex. Kebetulan kami satu kampung. Dan saya pengen mengikuti jejaknya Bang Alex terkenal di daerah saya. Kau dari parapat mana ombus-ombus, mana kacang si hobu, mana kopinya. Nggak ada apa-apa. Nanti ya bang. Sandro ini presencenya itu buat gue kalau nyuri kata lo ya. Bercahaya. Kayaknya lo tuh senyum lo, menyenangkan lo. Vibe lo tuh positif. Apakah nyanyi lo juga se-positif ini? Kita lihat. Terima kasih bang. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu. Janji kita menunggu tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya kau kan tetap ada di dalam jiwa. Memang tak mudah tapi ku tegar menjalani kosongnya hati. Buanglah mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi story. Hitam putih berlalu. Janji kita menunggu tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Isyanya lagi dengerin langsung. Bila memang harus berpisah aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya kau kan tetap ada di dalam jiwa. Sandro, Sandro. Iya bang. Dari tadi waktu lu lagi perform ini gue shock. Jujur gue shock banget. Nyanyi lagu Indonesia gue pikir lu bakal nyanyi lagu apa Judika atau apa gitu. Kaget ya. Kenapa lu memilih lagu Isyana Saraswati itu kenapa? Baru-baru ini dengar terus lagunya bang. Sangat suka dengan lagunya bang. Oh gitu. Mau ngobrol gak sama yang punya? Ini ada yang mau ngomong langsung nih. Buah. Kau dapat rezeki kau. Dengar senang hati bang. Halo aku juga naksir sama suara kamu makasih ya. Terima kasih kak. Isyana is on the phone. Namanya Sandro, namanya Sandro. Sandro halo makasih udah nyanyiin lagu aku. Halo kak. Banget. Main gitar sendiri juga lagi ya. Iya kak. Wah keren banget sih. Aku doakan sukses terus. Terima kasih kak. Sampai. Iya sampai final. Waduh. Amin. Baru audisi. Baru audisi. Tuh. Tuh. Wah audisi kok udah sebagus ini. Langsung final lah. Wah gila oke. Berarti lu oke nih? Ya oke dong. Gue udah paket komplit lah. Aku mendukungmu. Wah. Terima kasih kan. Terima kasih kan. Terima kasih kan. Yuk. Oke Sandro. Gue suka sih sama personality lu. Ada faktor X yang gue gak bisa jelasin apa. Tapi setiapnya gue ngerti lu gue lebih happy deh. Setelah melihat lu dan lu perform gitu. Suara lu sih powernya gue suka banget. Terima kasih kan Sandro. Terima kasih bang. Sandro. Aku dari cara kamu pronounce tadi. Kau tau paling banyak kau nyanyi di kapal itu lagu-lagu Batak. Karena itu sangat mempengaruhi pronounce kamu baik di Inggris maupun di Indonesia. Kalau kamu lolos udah berubah nanti di babak berikutnya. Siap bang. Sandro. Oke bang. Kamu itu sangat 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 bercahaya sekali. Terima kasih bang. Menurutku kau udah sangat punya modal utama untuk menjadi kontestan yang layak diperhitungkan. Terima kasih bang. Kita vote ya. Vote. Unge gimana Unge? Unge yes. Unge yes. Vidi. Aku yes. Terima kasih bang. Terima kasih kak. Kamu butuh satu yes lagi. Jadi aku yes buat kau. Terima kasih bang. Tiga yes. Turun dari stage ini dengan empat yes dari kami. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Mantap Sandro. Semangat terus. Latihan terus. Dan sampai ketemu di babak berikutnya. Bye. Terima kasih Sandro. Salam doka dong anate. Unang lupa obonanon. Opus-opus. Kacang si hobuk. Masih butuh halak buat kalian. Ada? Oke. Nanti kita kasih oleh-oleh dari Danatoba sana. Siap. Biar kita makan-makan disini. Siap siap siap. Hai X Fellas. Penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.